Terima kasih Tiga, menetapkan terdakwa tetap ditahan Empat, mengobankan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan perjalanan sebagai berikut Anak korban 11, sejumlah Rp75.770.000 Anak korban 3, sejumlah Rp22.535.000 Anak korban 8, sejumlah Rp20.523.000 Anak korban 9, sejumlah Rp29.497.000 Anak korban 6, sejumlah Rp8.604.064 Anak korban 2, sejumlah Rp14.139.000 Anak korban 10, sejumlah Rp9.872.368 Anak korban 12, sejumlah Rp85.830.000 Anak korban 7, sejumlah Rp11.378.000 Anak korban 6, sejumlah Rp17.724.377 Anak korban 4, sejumlah Rp19.663.000 Anak korban 5, sejumlah Rp15.991.377 5, menetapkan sembilan orang anak dari para korban dan anak korban Agar diserahkan perawatannya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat Sekiu, UPT Perlindungan Perempuan dan anak Provinsi Jawa Barat Dengan dilakukan evaluasi secara berkelang Apabila dari sel evaluasi ternyata para korban dan anak korban Sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuk kembali anaknya Dan situasinya telah memungkinkan Anak-anak tersebut dikembalikan kepada para anak korban masing-masing Terima kasih telah menonton!